Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadia Farahma. Saudara meski masih sebulan lebih libur panjang Natal dan Tahun Baru, antusiasme warga Malang membeli tiket kereta sudah lumayan tinggi. Sebanyak 9.843 tiket kereta jarak jauh sudah terjual untuk momen Nataru. PT KAI sudah membuka penjualan tiket kereta di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru sejak 45 hari sebelumnya. Masyarakat Malang pun langsung antusias, terbukti sebanyak 9.843 tiket kereta jarak jauh sudah terjual. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arief mengatakan ada 8 rangkaian kereta api jarak jauh yang disiapkan untuk momen Nataru yang diberangkatkan dari stasiun Malang setiap harinya. Di antaranya kereta Jayabaya, kereta Gajayana, kereta Brawijaya hingga Tawang Alun. Dari 9.000 lebih tiket yang terjual di tanggal 21 hingga 31 Desember 2023, keberangkatan terbanyak dari stasiun Malang untuk tanggal 23 Desember dan 26 Desember 2023. Jumlah tersebut sekitar 30 persen dari kapasitas yang disediakan per hari, yakni 4.390 tiket. Sejak dibukanya pemesanan tiket periode masa Natal 2023 dan juga tahun baru 2024, mulai tanggal 6 November kemarin, KAI Daob 8 Surabaya mencatat untuk piket kereta api jarak jauh yang telah terpesan sebanyak 9.843 piket kereta api jarak jauh, periode keberangkatan tanggal 21 hingga 31 Desember yang berangkat dari stasiun Malang. Sedangkan tanggal favorit perumpang yang berangkat dari stasiun Malang pada periode tersebut adalah terjadi pada tanggal 23 dan 26 Desember. Lukman menambahkan, bagi warga yang ingin menggunakan kereta sebagai mode transportasi liburan Nataru, segera membeli tiket, karena biasanya setiap tahun tiket kereta di libur panjang Natal dan tahun baru cepat habis terjual.